Pemirsa hadiri apel puncak peringatan hari Pramuka ke-62, Gubernur Jambi Al-Haris gunakan becak menuju arena apel besar gerakan Pramuka yang berlokasi di alun-alun kota Kuala Tungkal, Tanjung, Jampung, Parat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris berharap Pramuka kedepan akan terus dikembangkan di semua wilayah di Provinsi Jambi. Apel puncak peringatan hari Pramuka ke-62, kuartir daerah gerakan Pramuka Provinsi Jambi tahun 2023 berlangsung di alun-alun Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung, Jampung, Parat, Rabu 6 September pagi. Apel besar hari Pramuka ke-62 ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris yang juga Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Kamabida Pramuka Jambi. Gubernur Al-Haris bersama Bupati Tanjung, Jampung, Barat Anwar Sadat dan sejumlah kepala daerah hadir di alun-alun Kuala Tungkal menaiki becak dari rumah dinas Bupati Tanjung, Jampung, Barat. Juga ikut dalam iringan Gubernur Jambi, PJ Bupati Tebo, PJ Bupati Sarulangun, Bupati Batanghari M. Fadil Arif, Sekda Sudirman yang merupakan K. Kuarda Pramuka Jambi beserta jajarannya. Kehadiran Gubernur Jambi Al-Haris di alun-alun Kuala Tungkal disambut tarikh persembahan. Apel besar peringatan hari Pramuka ke-62 ini diikuti ribuan peserta baik dari pengurus Wardah Pramuka Jambi, sejumlah pejabat Eselon II Pemprov Jambi dan pejabat Pemkap Tanjung Jambung Barat dan para pelajar. Pada momen ini, Gubernur Jambi Al-Haris juga menyerahkan penghargaan kepada tokoh-tokoh Pramuka termasuk sejumlah kepala daerah di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris dalam amanatnya menyampaikan apresiasinya kepada Kewarda Pramuka Jambi atas sejumlah prestasi yang telah diraih di tingkat nasional. Ia berharap Pramuka ke-depan akan terus dikembangkan di semua wilayah di Provinsi Jambi. Di sisi lain, Gubernur Al-Haris juga mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Tanjung Jambung Barat yang telah sukses menjadi tuan rumah apel besar peringatan hari Pramuka ke-62 Jambi 2023. Kita berharap Pramuka ke-depan akan terus dikembangkan di semua wilayah di Jambi. Dan saya apresiasi semua apa yang telah menyebut prestasi dan capaian-capaian dari Kabupaten Jambi. Khususnya Kewaldi Boli Kota yang telah memberikan dana untuk menghidupkan rakanan Pramuka di Jambi. Kita berharap ke depan Pramuka terus mengembangkan semangatnya mengembangkan anak-anak muda kita ini sehingga pada akhirnya anak-anak muda kita ini punya karakter, punya prinsip dalam bekerja dan punya keteritas yang telah kita butuhkan dalam bangunan usaha IPJK. Rian Ciancen, Cek TV, melaporkan.